Jantannya lebih agresif dibandingkan betina Kalau betina itu dia lebih kalem Nah itu untuk karakter ya Itu yang poin pertama Dan yang kedua adalah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue TACAFAM Dan di video kali ini Gue mau ngebahas tentang Oscar Oke guys Sebelumnya gue minta maaf banget nih Karena udah lama banget gue gak buat video ya Udah lama banget sekitar Satu bulan lebih kali ya Gue gak upload video nih Karena Emang bener-bener jadwalnya padat banget Gue tentang pengurusan ikan juga Tentang pekerjaan juga gitu Jadinya kepribadiannya banyak gitu Jadinya Sulit banget waktu gue untuk ambil video gitu Untuk buat video lagi Dan kali ini Alhamdulillah nih Ada waktu Luang atau pas banget Gue libur Jadinya mungkin Gue sempetin lah sedikit waktu Karena Gue juga udah kangen banget Untuk mereview ikan-ikan gue Dan Edukasi-edukasi lainnya Tentang budidaya ikan hias ini Nah kali ini Yang gue mau bahas adalah Tentang Oscar ya Di komenan Youtube gue Itu Ada yang bertanya Bang Perbedaan jantan dan betina Di ikan Oscar itu Seperti apa sih Gimana sih gitu Dan ada yang bertanya juga Di IG gue gitu Bahwa Bang Buatin lu bang Video Perbedaan antara jantan dan betinanya Di ikan Oscar gitu Oke Sebenernya itu Pertanyaan-pertanyaan udah lama ya Ketanyaan udah satu bulan yang lalu Dan kali ini Gue baru sempetin nih Buatin gitu Dan pembahasan gue juga Yang gue tau aja nanti Jadi Pemahaman ini Jika ada kurang ya Gitu Mohon maaf Dan jika ada kelebihannya Alhamdulillah Semoga Kalian memahami Di video-video kali ini Oke Pokoknya ikutin terus Video gue sampai habis Jangan di skip Dan jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Dan jangan lupa di share Kalau bisa Dan Ada kondisi yang Sehat Dan sukses selalu Buat kalian semua Mantap Kita lanjut Pada intinya Bahwa Di video ini Gue mau ngejelasin Tentang jantan dan betina Di ikan Oscar Mungkin nanti Penjelasan gue Nggak terlalu banyak ya Jadinya Karena Jujur Pemahaman gue juga Kurang banyak Itu tentang Oscar Karena yang memahami ini Biasanya abang gue Abang gue Lebih memahami banget Tentang Oscar ini Berhubung Abang gue lagi Di farm keduanya ya Di Citaayam Dia lagi pergi Ke farm kedua Di Citaayam Jadinya Otomatis Tadinya gue Niatnya mau ngejelasin Berdua gitu Jadinya abang gue Ngejelasin Biar gue yang Videoin Tapi Karena waktunya Kesempatan ini Pas gitu Buat gue Jadinya ya Mau gak mau Ketika gak ada abang gue Ya udah Mau gak mau Gue harus Jelasin Apa yang gue tau Tentang Oscar ini Oke Langsung aja Kita Shoot 1 ya Oke Gue mau shoot 1 Penjelasan yang dari atas dulu Nah Untuk Perbedaan jantan dan betina Di ikan Oscar ini Adalah Dia tuh Untuk karakter ya Untuk karakternya Udah silo ya Kalau di atas ya Silo banget Tau Sebentar Ini agak Bad leg Gue ambil shoot yang Di bawah aja Oke Ini gak terlalu Bad leg Pencahayaannya Juga lebih bagus Oke Untuk Penjelasannya Yang Gue pahami Adalah Untuk jantan Dan betina Seperti biasa Jantan itu Lebih agresif ya Dibandingkan betina Sama kalau kayak kita lah Laki-laki itu Lebih agresif Daripada Wanita Oke Jadi Untuk Oscar ini Karakternya Yaitu adalah Dia lebih agresif ya Jantannya lebih agresif Dibandingkan betina Kalau betina itu Dia lebih kalem Nah Itu untuk karakter ya Itu yang poin pertama Dan yang kedua Adalah Tentang body Atau tentang ukurannya Jadi Atas Jadi yang gue pahami adalah Untuk jantan Dia tuh Lebih memanjang Badannya Gitu loh Dia lebih memanjang Dan dia itu Lebih Agak cekung gitu Dari Dari bodinya itu Agak cekung Dia itu Dan Punya sirip Atasnya itu Dia lebih Soft Untuk jantan Yang lebih gampangnya Dia agak Agak Manjang aja Gitu Kalau betina Kalau betina itu Dia itu Lebih lebar Jadi dia lebih lebar Lebih bulat ya Dibandingkan jantan Kalau jantan itu Lebih manjang Dia Dia mempunyai Bodi yang panjang Dan Si betina Mempunyai Bodi yang Agak bulat Nah Yang gue tau Kayak gitu Jika masih sulit juga Lu liat karakternya Nah Disitu lu liat Karakternya Karakternya Dia biasanya Lebih agresif Si jantan itu Lebih agresif Si betina Lemah gemulai Dia tuh Gak mau macem-macem Pokoknya Santai Dia tuh Kalau si jantan Kalau jantan itu Dia Lebih agresif Gitu Dan dia tuh Lebih banyak tingkah Banyak tingkah Apalagi Kalau dia posisinya Lagi Birahi Itu banyak tingkah Nah Kalau betina Betina itu Dia lebih Gemuk ya Lebih bulat Dia tuh Kalau kita kasih makan pun Ketawan Lebih ketawan lagi Dia sampai kenyang nih Kasih makan nih Nah Si Si betina itu Dia lebih Lebih Bulat banget gitu loh Gemuk Tapi sedangkan si jantan Walaupun sebanyaknya Sebanyak dia makan Dia tetap kurus Tetap manjang Dia gak 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 bakal gemuk Gitu loh Dia tetap posisi Si badannya Seperti itu Dan sedangkan betina Dia akan Gemuk gitu Dia Dia lebih gemuk Dan lebih Lebih Gendut Dan dia Bodinya Agak bulat Jadinya Gemuk dia Dan dari Penampilannya juga Biasanya Jantan tuh Lebih garang Mukanya Wajahnya Dibandingkan betina Nah itu Apa sih Poin-poinnya ya Seperti itu Yang gue tau Karena Disini Sebenarnya Lebih Lebih Efektif lagi Kalau mau Lebih jelas lagi Lu ambil Ikannya Ini gue gak bisa Ambil serokannya Karena Gue gak biasa Karena Ini galak Menurut gue Jadi Lu kalau misalkan Mau lebih Paten lagi Mau lebih Paten lagi Tentang Ini Unseknya Betina Dan jantannya Jadi lu Ambil nih Lu serok Ini karakter Dari karakter-karakter Si jantan Si jantan Lebih agresif Kalau kita Ledekin Gini-gini Dia lebih Agresif Dibandingkan Betina Betina Lebih Lebih santuy Tapi kalau Si jantan Dia lebih Ganas Makanya Gue Gue jujur aja Serem Serem sih Sebenarnya Makanya Biasanya Abang gue Lebih Lebih Berani Karena gue Biasanya Main ikan-ikan Memphis Ikan-ikan Halus aja Yang santai-santai Kalau untuk Oscar Wah Abang gue Ada jagonya Tapi gue Berusaha Menjelasin Ini Menjelasin Tentang Perbedaannya Itu gue juga Udah pelajari Dari abang gue Sedikit Dan untuk Lebih jelas Lagi Kalian Ambil Ya kan Ikannya Kalian serok Nah nanti Kalian Pencet tuh Di bawah perutnya Ya Di Kelaminel Di pusarnya Itu Kalian pencet Biasanya Kalau si jantan Dia tuh Mempunyai Apa sih ya Kayak air gitu Dia muncratnya Agak Jauh Biasanya nih Kalau gue liat Abang gue nih Ngunjukin Dia biasanya Kalau dipencet perutnya Si jantan Dia tuh Agak Ada muncratan air Bening gitu Tapi dia agak jauh Kalau dipencet Tapi kalau jika Betina Kalau betina itu Dipencet perutnya Itu gak jauh Muncratnya Dan dia itu Agak-agak Apa sih ya Warnanya tuh Agak Kentel lah Gitu Kalau si betina Dan kalau dipencet tuh Airnya Muncratannya tuh Gak jauh Tapi kalau untuk si jantan Biasanya dipencet Dia muncratnya jauh Gitu Ada air Air apa sih Sebutannya Gue Gak paham tuh Kalau misalnya Gue artikan gitu Pokoknya seperti itulah Nah itu Kalau emang Mau lebih Lebih ini lagi ya Lebih Lebih Jelas lagi gitu Dan untuk si betina Biasanya dia Di bulatannya Di bawah pusarnya Itu lebih besar Gitu Kalau si jantan Dia lebih kecil Dan dia mempunyai Kelaminnya Agak nonjol Gitu Kalau kita pencet Kalau betina Dia tuh Apa sih Bulatannya Atau lubangnya Lebih besar Lebih besar Dibandingkan Jantan Nah Jadi seperti itu ya Jadi kalau untuk Warna gitu Kalau untuk warna Tergantung Gennya juga Jadi kalau untuk warna Kita Emang Kadang suka Suka sulit gitu Banyak ikan Yang kita bisa bedakan Seperti cupang Itu dia tuh Jantan lebih cerah Warnanya Dibandingkan betina Tapi Kalau untuk di Oscar Itu Sedikit agak sulit juga ya Kalau untuk Untuk Membedakan tentang Karakter Apa sih Warnanya gitu Lebih cerah mana Dan lebih Cerah gak cerahnya Yang mana jantan Dan mana betina Itu agak sulit Jadinya Gue selalu membedakan Karakter Yaitu Yang paling mudah lah Karakternya dia Jika Jika si jantan itu Lebih agresif Sepertinya ya guys Itulah sedikit Pemahaman dari gue Nanti Lebih detailnya lagi Mungkin gue bakal Shooting bareng abang gue lagi Tentang Oscar ini Jika ada Kekurangan Dari Penjelasan gue Gue minta maaf banget Tapi itu sedikit ilmu Dari abang gue juga Jika ada Kekurangan Gue minta maaf Pokoknya Dan jika Kalian memahami Dan Pengetahuan ini Apa sih Kalian cermati Gue makasih banyak Dan semoga Di video-video gue Apa yang gue kasih Apa yang gue edukasikan Itu Bermanfaat Buat kita semangat terus Dalam Dunia ikan hias Buat kalian semua Terima kasih juga Yang udah Like, comment, dan subscribe Terima kasih juga Yang udah Selalu dukung Channel gue Terima kasih banyak nih Buat kalian semua Yang selalu setai nih Nonton video gue Gue dari awal sampai akhir Terima kasih banyak Mungkin Segini dulu Penjelasan gue Gue Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam ikan hias Indonesia Mantap Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton